Nah ini adalah hasil render dari AutoCAD tadi. Vendor ini menggunakan format PNG, sehingga background yang hitam tadi menjadi transparan pada hasil eksportnya. Selamat datang di Bimble Comet. Menanggapi pertanyaan salah seorang subscriber yang menanyakan tentang bagaimana cara buat rumah 3D di AutoCAD. Nah, berikut saya akan coba bahas sama-sama bagaimana membuatnya. Di sini saya akan buat bukaan jendela dan bukaan pintu. Di sini bukaan pintu 1 meter. Dan tinggi pintu kita lihat di detail pintu. Tinggi pintu di sini 2150. Maka saya akan buat layer baru, pintu. Dan saya buat dia sebagai yang aktif sekarang. Layer dinding saya sembunyikan dulu. Saya akan buat kusen dengan menggunakan perintah box. Saya klik di sini. Panjangnya 1 meter. Tebalnya 120 mili. Lalu tingginya 2150. Enter. Saya buat box lagi untuk melubangi. Ini akan saya jadikan kusen. Box. Enter. Saya klik di sini. Saya buat lebar pintu 920. Lalu tebal pintu saya buat 40 mili. Tinggi pintu saya buat 2110. kosong. Enter. Ini saya copy. Enter. Saya pilih objeknya. Enter. Saya klik dari sini. Lalu saya letakkan dengan menggunakan usnap from. From sini. Saya offset ke kanan. Kejauh 40 mili. Komak 0. Enter. Enter. Saya akan buat box kembali. Box. Enter. Saya mulai dari sini. Lebarnya. Saya buat sama dengan daun pintu. 920. Tebalnya sama dengan kusen. 120. Tingginya 2110. Enter. Lalu saya substrat. Agar jadi kusen. Substrat. Saya pilih ini. Enter. Saya pilih ini. Enter. Nah sehingga ini sudah jadi pintu dan kusen. Ini saya hapus. Lalu kita buka tampilan konseptual. Nah ini sudah menjadi kusen dan pintu. Sederhana. Ini saya jadikan blok kedua objek ini. B. Enter. Saya beri nama sebagai pintu. Oke. Lalu saya akan buat layer baru lagi. Jendela. Single. Saya jadikan sekarang aktif. Lalu pintu saya matikan. Saya sembunyikan dulu. Kita buat mudahnya selebar 80. Tingginya 14. Saya buat box. Enter. Saya klik di sini. Saya buat panjangnya 800. Lebarnya setebal dinding. Tingginya 1400. Enter. Saya gunakan tampilan wireframe. Lalu saya akan lubangi ini. Box. Titik mulai box. Saya mulai dengan menggunakan osnap from. Saya klik dari sini. Lalu offsetnya ke kanan 40. Y nya 0. Dan naik 40. Enter. Lalu sepanjang 7.20. Selebar tebalnya sama dengan dinding. Tingginya. 1, 3, 20. Enter. Lalu ini akan saya lubangi. S2. Enter. Saya pilih objek luar. Enter. Saya pilih objek dalam. Enter. Nah, sekarang sudah berhubung menjadi kusen jendela. Lalu saya akan buat jendelanya. Untuk lebih mudahnya saya akan coba membuat dengan rectangle. Saya ganti UJS. UJS. Enter. Saya sesuaikan dengan permukaan. Face. Enter. Saya letak di sini. Enter. Saya akan buat rectangle. ReC. Enter. Saya buat dari sini ke sini. Lalu saya akan offset. Offset. Sejauh 100 mili. Rectangle tadi saya offset ke dalam. Enter. Di sini saya copy. Rectangle yang kecil. Keluar. Lalu saya extrude dua-duanya. Ixt. Enter. Saya pilih rectangle ini dan ini. Saya extrude setebal 40 mili. Lalu saya kurangi. Su. Enter. saya kurangi dengan kaca. Enter. Sekarang menjadi daun jendela. Lalu ini saya pindah. Saya letak dari sini ke sini ke sini. Nah rectangle ini belum menjadi objek solid. Supaya jadi objek solid saya extrude. Saya pilih rectangle ini. Lalu saya extrude setebal di 5 mili. Saya kembali ke tampilan way of frame. Maka kaca 5 mili ini. Akan saya pindah. Tepat berada di tengah-tengah daun. Nah jadi seperti ini. Lalu ini saya pilih semuanya. Saya jadikan block B. Enter. Saya beri nama jendela single. Single. Oke. Oh biarkan saja. Jadi jendela single ini saya rename. Saya rename ini layarnya gak usah single. Langsung aja jendela. Supaya semua jendela berada pada layer yang sama. Kali ini saya akan buat jendela double. Saya akan gunakan rectangle supaya lebih cepat. Rec. Enter. Saya buat dari sini. 1400. Kali 1400. Saya offset. Setebal 40 mili. Saya offset ke dalam. Saya buat garis acuan. Dari tengah ke tengah. Saya offset. 20 mili. Ke kanan. Dan ke kiri. Yang tengah saya hapus. Lalu ini saya trim. Lalu ini akan saya regain. Ini dan ini. Enter. Lalu saya regain juga. Ini dan ini. Ini dan ini. Lalu saya akan extrude semuanya. Setebal dinding. 120. Enter. Lalu saya akan substrat. Saya pilih objek luar. Saya kurangi dengan objek yang berada di dalamnya. Enter. Nah ini baru jadi kusen. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan buat down. Rec. Enter. Saya buat. Dari sini. Ke sini. Saya pindah ke tampilan wireframe. Rectangle tadi saya offset. 100. Saya offset ke dalam. Ini saya copy. Saya letak di luar. Saya extrude dua-duanya. Ini dan ini. Saya extrude setebal 40. Lalu saya substrat. Saya pilih ini. Dikurangi ini. Sehingga daunnya sudah berlubang di sini. Lalu ini saya extrude pula. PXT. Saya extrude 5 mili. Lalu saya kembali ke tampilan wireframe. Saya akan pindah jendela ini. Kaca ini ke tengah daun. Lalu saya pilih kaca dan daun. Saya copy. Dari ujung sini. Ke ujung sini. Saya kembali ke visual style conceptual. Nah. Ini sudah jadi. Saya akan jadikan block. Saya pilih semuanya. B. Enter. Saya beri nama. Jendela. Double. Lalu jendela yang terakhir. Saya buat jendela kamar mandi. Di sini ukurannya 600 x 400. Saya buat dengan rectangle. UCS masih UCS yang lama. 600 x 400. Lalu ini akan saya offset. 40. Saya offset ke dalam. Enter. Saya extrude dua-duanya. Setebal jendela. Lalu saya kurangi. Objek luar. Enter. Dengan objek dalam. Enter. Lalu saya akan buat kaca. Saya ganti visual style ke wireframe. Saya buat dengan menggunakan perintah rectangle. Saya buat dari sini. 520 x 200. Saya extrude. Ini. Setebal. 5 mili. Lalu UCS saya kembalikan normal. UCS. Enter. W. Enter. Ini saya move. Sejauh. 0. 40. Enter. Ini saya move ke dalam lagi. Move. Saya pilih objeknya. add 0,40,0. Enter. Lalu ini saya copy. Saya gunakan base point dari sini ke sini. Lalu saya move lagi ke dalam. Add 0,40,0. Ini jadi jendela kamar mandi. Lalu saya akan pilih semua objek ini. Saya jadikan block. B. Enter. Saya beri nama. Jendela. Kamar. Kamar. Mandi. Oke. Semua objek ini sudah masuk ke jendela layer. Lalu saya akan buat. Lalu saya akan munculkan dinding. Jendela posisinya di mana. Di sini. Lalu saya juga akan munculkan pintu. Saya pilih pintu dan jendela. Terima kasih. Terima kasih telah menonton